Ayam kecap sederhana, ini olahan mudah dan simple, tapi rasanya bikin penasaran Manis, gurih dan enak, cocok buat sarapan, makan siang maupun makan malam Dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar semua, pada baik-baik ya Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat ayam kecap sederhana Nah bagaimana cara membuatnya, diikutin terus ya videonya Tapi jangan lupa teman semua untuk menekan tombol loncengnya Supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel Ayo kita segera mulai, ikutin terus videonya hingga selesainya nanti Untuk membuat ayam kecap sederhana, disini saya sudah sediakan 750 gram ayam potong Saya menggunakan yang bagian paha, tapi ini bebas ya Kalau teman semua ingin menggunakan bagian dada, bagian sayap, boleh-boleh saja Dan yang pasti, ayam potong ini sudah dicuci bersih dan siap untuk dimasak Saya akan marinasi dulu ya ayam potongnya Saya akan tambahkan bahan-bahannya, ada garam, lada bubuk, kemudian ini biji pala yang sudah saya parut ya Saya ratakan dulu ya, semua bahan marinasinya dengan ayam potongnya Sambil diremas-remas ya Supaya bumbu marinasinya bisa meresap ke dalam daging ayamnya Jadi tujuannya dimarinasi juga begini ya Supaya lebih terasa berbumbu untuk ayamnya ini Sudah merata ya, semua bumbu marinasi dengan ayam potongnya Saya akan diamkan sekitar 30 menit ya Sambil saya akan siapkan bahan-bahan yang lainnya Saya iris-iris dulu ya, semua bahan untuk bumbunya ayam kecap sederhana Ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bawang pre, dan sedikit cahe Jadi semua cukup diiris-iris saja, tidak ada yang di blender ataupun diulek ya Sangat sederhana dan sangat mudah ya Saya memasak ayam kecap sederhana ini Menggunakan Wonder Series Pen terbaru dari Stain Cookware Ada 5 variasi warna yang sangat cantik Favorit saya yang warna magenta ini Ada 2 model, fry pan dan wok pan dengan harga yang affordable Ini satu-satunya cookware dengan coating sendiri bernama Stain Coating Teknologi dari Swiss, lebih tahan kores dan anti lengket dibanding coating lainnya Ayamnya setelah dimarinasi, sebelum dimasak digoreng dulu ya teman-semuanya Ini digoreng sampai kecoklatan, tapi tidak sampai kering ya Sambil saya bolak-balik ya ayamnya Supaya matangnya ini bisa merata Ayamnya sudah kecoklatan ya teman-semuanya Sudah cukup seperti ini, saya akan angkat dulu ya Saya angkat semuanya Sekarang saya mulai masak ayam kecap sederhana Saya tumis terlebih dulu bawang putih yang sudah diiris tipis Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum Sambil saya tambahkan bawang merah yang juga sudah diiris tipis Jadi Ini ditunggu sampai kedua bahan ini mengeluarkan aroma yang harum Saya tambahkan jahe yang sudah dipotong-potong Bawang bombay yang juga sudah dipotong-potong Diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai semua bahan ini mengeluarkan aroma yang harum ya Aroma bahan yang ditumis ini sudah harum sekali ya Ada bawang merah, bawang putih Kemudian ada juga bawang bombay dan cahe Sudah harum dan wangi aromanya teman-semua Saya akan tambahkan air, saya masukkan airnya ya Ditunggu sampai mendidih ya Airnya sudah mendidih ya teman-semua Bisa kelihatan ya Saya tambahkan garam Gula pasir Lada bubuk Sambil diaduk-aduk ya Saya tambahkan kaldu jamurnya Masuk Kemudian ini kecap manisnya Wow Menambah sedap ya masakannya Dari aromanya sudah wangi banget teman-semua Sambil saya aduk-aduk dulu sampai merata Kecapnya sudah tercampur rata ya Saya masukkan ayam yang sudah digoreng sampai kecoklatan tadi Saya masukkan semua Diaduk-aduk dan ditunggu sampai Susut ya teman-semua Dan bumbunya ini meresap ke dalam daging ayamnya Untuk kecap manisnya Disesuaikan selera masing-masing ya Bagi yang suka manis Bisa ditambahkan kalau kurang manis Kalau tidak suka manis Bisa dikurangi ya kecap manisnya Airnya sudah susut ya teman-semuanya Memang tidak berkuah Jadi hanya nyemek-nyemek saja Seperti ini Bisa dilihat Terakhir saya akan masukkan Bawang pre yang sudah dipotong-potong Saya sengaja masukkan terakhir Supaya cantik ya Saya ratakan lagi Jangan lupa dicicip rasa ya teman-semuanya Kalau kurang asin atau kurang manisnya Bisa ditambahkan sesuai selera masing-masing Mau tambah garam ataupun tambah kecap manisnya ya Ini saya sudah cicip dan rasanya sudah enak Sudah pas Saya akan matikan dulu apinya Ayam kecap sederhana Ini olahan mudah dan simpel Tapi rasanya bikin penasaran Manis, gurih dan enak Cocok buat sarapan Makan siang maupun makan malam Dari anak-anak sampai orang dewasa Pasti suka Semoga bermanfaat ya Ayam kecap sederhana Buat teman semuanya Terima kasih teman-semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Dan sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah